Intro 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 Ada di chatnya nih Ada di chat minjem duit sama gue 6 juta buat bayar kuliah Namanya Eka Asli orang Kurokarta Kalo mau sama si silahkan aja Aku tunggu Namanya Eka Dulu susah minjem duit sama gue 6 juta Buat bayar kuliah entah buat apa Nih Namanya Eka Permanan Tidak aku sensor Ya Sengaja Kalian lihat dia pinjem duit sama gue Lihat Yang kemarin belum dibayar Dia pinjem lagi 10 juta Tapi pada saat gue ada musibah Gue terjatuh Dia malah ngejauhin gue Utangnya belum dibayar Utang tuh baru dibayar Ya ampun baru kapan itu juga Karena gue tagih-tagih tuh Baru dibayarnya Baru 18 November Setelah gue tagih tuh 6 juta gak bopong kan Artinya tuh pada saat tuh Pukin titik terendah Di titik terendah itu justru orang yang gue bantu pada saat gue Gak tau uang ini kasarnya mau gue pake buat apa saking banyaknya Itu pada saat gue jatuh gak punya uang sama sekali Gak ada yang bener-bener disamping gue Jadi cuma ada Mbak Pera Terus Mimipri Gue selalu tuh sama Mimipri Mimipri aja sampe telepon Bunda aku mau kasih uang Bunda tapi takut Bunda tersinggung Aku mau kasih Bunda berapa Aku bilang Mimipri terserah Karena dulu Ya itulah orang Orang bayi banyak tapi orang tau diri Cuma sedikit Kalau orang tau diri itu pasti bayi Tapi orang bayi belum tentu tau diri Yah Keluar kali ya Balik lagi Soal Mbak Pera Kan Gosip yang beredar Mbak Pera itu masalah Al Makhlum Orgasak Mengangkat dia dari nol Sampai sebesar Dan sampai Al Makhlum itu tidak ada Dan sekarang kan banyak masyarakat Atau netizen menilai bahwa Duit yang selama ini Hasil dari diri bayi Al Makhlum itu Bisalah gunakan itu bermain sesuatu Dalam kantar putih Berjudi seharga sakit Oke Meneliatin Dari sisi negatif positifnya gimana? Gini ya Kalau untuk Namanya orang kan sakit nih Kita nunggu Kan gak mesti Kita harus terus 24 jam Nungguin orang sakit disitu Kan ada suster Al Makhlum kan bayar rumah sakit Disana di Singapura Bukan 100 ribu 200 ribu per hari Buat apa kalau udah bayar Puluhan juta Tiap hari Tiap minggu Masih gak ada yang jaga juga Kalau masih ngendelin kita-kita juga Kan gak mesti Mavera 24 jam itu Mau Mavera keluar kemana kek Mau Mavera keluar ke pasar Shopping Mau kemana pun itu Itu udah mutlak haknya Mavera Gak bisa diganggung-gugat Itu udah human right Tidak logikan siapa pun tau Dan kalau masalah uang Olga Yang katanya ilang sekian ratus-sekian ratus Billy Syaputra itu pernah klarifikasi Di salah satu channel Mungkin nanti teman-teman bisa lihat ya Billy itu nyebutin 5 orang Itu disebut sama Billy yang tau pin-nya Pinatainnya Olga 5 orang kalau gak salah Namanya semua disebut sama Billy Tidak ada nama Mavera disebut sama Billy Syaputra Berarti itu secara tidak langsung Billy sudah mengklarifikasi Sudah mendeklare Bahwa bukan Mavera Yang terlibat di kehilangan uangnya Olga Seperti itu Memang kenal Mbak Vera itu? Oh lama Aku bukan orang baru Aku sama Mavera itu kenal lama Dari jaman salah satu acara musiknya Olga dulu ya Lagi hit-hitsnya Aku udah kenal dari jaman itu Cuman Pada saat itu kan aku gak ikut yang Lelelelele Neng Gak ikutan Pisahnya sama Mavera Pada saat aku di pacaranya Hampir ngomongin piaraku Yang sedikit mirip sih Sama aktor itu Jadi sebenernya banyak Aduh ntar nyambungin aktor lagi Dibilang jelekin lagi Gue buka juga nih fotonya Makasih deh ah Iya makanya Jit Kim itu Merasa Mbak Vera itu Ya Pertama Tuh Iya Masa begini sini Mau kita tunjukin nih Makasih Makasih Dan pertanyaannya Iya jadi gempar-gembar Kalau gue si Mbak Vera itu orang yang tidak bertanggung jawab itu Salah Salah Karena ada Mavera gak bertanggung jawab Salah banget Kalau Mavera gak bertanggung jawab Ya ampun bayangin aja gue Kalau Mavera mau Ngambil sesuatu Ngambil keuntungan Otak yang duit-duit aja Pasti Mavera hubungin gue Bukan pada saat gue jatoh terpuruk Kasus gue merebak dimana-mana kini Tidak bayar gaji kerab Bukan di saat itu Harusnya pada saat gue lagi on top Lagi gue jadi brand ambassador Di brand-brand besar Uang masuk kasarnya seminggu Itu gue bisa 150 juta Dari brand-brand gede Itu harusnya kalau Mavera emang Mau mengambil keuntungan Dari setiap artisnya Pada saat gue itu dong Harusnya diambil Tapi ini gak akan terbukti Pada saat gue jatoh Malah Mavera masuk Mau ngapain Pasarnya kan kayak gitu Udah liatan tadi Tadi lagi ke film Iya bang Kim Dapet peran di film Kayak yang Lebih enak Belum enak sih Masuk belum menjalani brand Tapi Dengan harga Alhamdulillah 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 lah bisa buat bayar hutang gue Bisa buat bayar kasus-kasus itu yang kemarin kan Duitnya kalau udah didepe say Alhamdulillah Ya pokoknya maafi Itu berat Mavera juga Bisa kenal sama Prouser Yang Amat cengak Gue rasa itu nomor satu deh Karena filmnya selalu meledak Tapi aku belum bisa sebut Sebil itu Sebil dikit Oh pokoknya ini Karakternya Kim disitu Karakternya sih gak beda jauh Kalau karakter aku boleh sebut Gak beda jauh Dengan karakter yang biasa temen-temen lihat Dan mungkin Ciri khas aku ini juga gak akan aku hilangin Dari Dari Ini ya Gak akan aku hilangin Dari Aktifitas keseharianku ini Karena Dari karakternya ya Tidak akan dihilangkan Karena itu udah menjadi ciri khas Cukup menantang Menulut tim Ya menantang sih Justru sebenernya Agak berat ya Karena ini kan tidak jauh dari diri sendiri Ya nek kan tiba-tiba gue ada meledak Apa gue lantang Kan mulut gak bisa diri Itu doang sih Agak beratnya Terus Tapi nantinya akan Apa Terus ber-acting ya Iya lah Makanya gue ya Allah Alhamdulillah Doain aja dari pemir saya Supaya Film ini Menggelegar Tidak kalah Dari film-film Yang diproduksi oleh Bapak itu sebelumnya Tapi nantinya kalau misalnya Ada pilihan dari produser Karakter lain Gimana Gak mungkin lah Orang udah tanda tangan kontak Buat peran gitu Gak bisa nanti kelong-kelong yang akan lanjutnya Oh maaf Gas Gas Lepas dari karakter kita yang kayak gini Oh tapi aku udah bilang sama produsernya Apa Aduh bah Tuhan apa Lepasan namanya Gue udah bilang sama produsernya Apa Saya gak bisa Kalau harus berperan sebagai laki-laki Yang janteng Laki-laki Gak bisa Oh iya gak apa Udah pokoknya Perannya tetep kayak kamu Gitu Tapi kalau diliris sama produser lain Untuk memperankan Seorang laki-laki Dengan biaya yang Besar Berarti Ya ampun Kayaknya Udah gak bisa Udah gak pantes Gak bisa Gitu Terus netizen itu Membuktikan bahwa Hakim itu Tumuh hanya Tumuh hanya Sesangkanya Tumuh hanya berkuat-kuat Eh terbukti gak sih Omongan gue Nih Gue kasih bukti lagi ya Nih Ini omongan gue Bacot gue Yang kata Netizen semua pada Bekuar-kuar Gue fitnah orang Fitnah artis Bongkar Ayo kesana-sini Ya Nih gue kasih lihat ya Tanggal 21 Aduh ini Ini mati lagi wifi gue Ada yang kok gak tiktok buka deh Tiktok aku Jadi Gini ya Tahun lalu Itu 2000 Udah berapa sih 2023 ya 2022 Itu gue ada di Bali Di salah satu Beach Club Yang baru buka Pada saat itu Di bulan September Tanggalnya 22 Itu habis pulang tahun gue Disitu Gue sama temen gue Sama Yoro Ina Dan sama Alan Sarozy Kita lagi kebetulan di beach club itu Gue melihat artis senior Itu melakukan tindakan yang amat sangat tidak pantas untuk dilihat kita Dewi Dulu Terima kasih.